Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di ilmu komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemuda Indonesia. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada Universitas Terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi, ya Universitas Terbuka. Ya semoga Universitas Terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya. Karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan Universitas Terbuka itu adalah a key player in this, the higher education. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan di Newkri, pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Kursa galau. Kan ada UT, kuliah di universitas terbuka. Tanpa ongkos, tanpa kos, siang. Hasilnya, siang. Universitas Terbuka. Kuliah Black Belt sesuai gayamu. Halo, teleseners. Senang berjumpa bersama saya, Garsha Fahrizal. Pada hari ini kita akan membahas tentang Tutel Radio dengan mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK, kode mata kuliah edisi 2 PGTK2403 dengan topik pola asuh dan tools of mind, Vigoski. Pada fakultas FKIP program studi S1 PAUD. Bersama narasumber kita yaitu Ibu Erna Risnawati, MSI. Baik, saudara mahasiswa, Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program Tutel Radio. Program ini disiarkan langsung dari gedung pusat produksi bahan ajar multimedia, Universitas Terbuka. dan teman-teman juga bisa menyaksikan secara live streaming melalui website di www.utradio.ut.ac.id atau juga teman-teman bisa melalui channel Youtube Universitas Terbuka TV pada saat live berlangsung. Baik, mahasiswa sekalian. Program kali ini kita akan membahas tentang pola asuh dan tools of mind, Vigoski, pada anak usia dini yang diambil dari buku materi pokok Metode Pengembangan Kognitif edisi 2 PGTK2403. Bagi teman-teman mahasiswa dan utelisteners dimanapun berada, jika ada yang ingin ditanyakan terkait program Tutel Radio ini, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau DM Instagram di atradio.ut atau teman-teman juga bisa melalui pesan WhatsApp UTRadio di 08-12-10-39-27-26. Atau teman-teman bisa melalui kolom komentar Youtube UTTv pada saat live berlangsung. Baik saudara mahasiswa, simak baik-baik dan siapkan peralatan alat tulis Anda untuk mencatat hal-hal yang akan ingin teman-teman tanyakan dan poin-poin yang teman-teman bisa dapatkan pada siang hari ini. Sudah hadir di studio UTRadio, yaitu Ibu Erna Risnowa, TMSI, selaku narasumber kita yang akan menyampaikan materi Tutel Radio hari ini. Halo, selamat siang Ibu Erna. Selamat siang Mas Garsa. Selamat siang mahasiswa dan mahasiswa PG PAUD Universitas Terbuka. Salam kenal, sampai berjumpa virtual ini. Semoga nanti bisa berjumpa secara luring ya, Bapak Ibu. Mas Garsa, ini pertemuan pertama kita ya. Iya, betul sekali Ibu Erna. Gimana nih puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah, lancar. Oke, masih semangat ya. Saya kasih pantun dulu. Boleh dong, silakan. Oke. Untuk mahasiswa dan mahasiswi PG PAUD Universitas Terbuka, ini ada sebuah pantun yang saya persembahkan untuk Bapak Ibu semua. Pak Daud membeli buah Markisa. Cakep. Belinya di Kota Palu. Cakep. Mahasiswa PG PAUD UT memang luar biasa. Semoga sukses dan jaya selalu. Oke. Bagus sekali ini pantunnya Bu Erna nih. Oke. Selanjutnya mungkin ingin disapa dulu? Teman-teman mahasiswa dan otolisteners. Baik. Selamat berjumpa mahasiswa PG PAUD dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk selalu menjadi generasi pembaru dan kita menjadi generasi yang melahirkan generasi hebat. Karena kita adalah pendidik dari anak-anak usia dini. Kemudian bagi Bapak Ibu, kakak adik yang belum bergabung dengan Universitas Terbuka jangan ragu untuk bergabung dengan Universitas Terbuka segera registrasi dan menjadi keluarga besar Universitas Terbuka khususnya FKIP UT. Oke. Baik. Oke Ibu. Tadi Ibu sudah ini ya Bu ya Sapa dan salam teman-teman mahasiswa dan otolisteners yang sedang menyaksikan program kita pada siang hari ini nih tutorial radio kita. Baik Bu. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang metode penggembangan kognitif. Betul. Pola asuh dan tools of mind Vygotsky pada anak usia dini nih untuk mahasiswa program studi PAUD khususnya Bu ya. Betul. Nah namun sebelum kita memulai pembahasannya saya akan membacakan dulu tujuan pembahasan terkait pembahasan hari ini. Mungkin saya bacakan teman-teman ya. Tujuannya itu ya itu mahasiswa mampu memahami teori Vygotsky mahasiswa mampu menjelaskan ZPD mahasiswa mampu menjelaskan konsep scaffolding mahasiswa mampu memahami peran pola asuh orang tua sebagai scaffolding dan lamp pengembangan ZPD. Nah baik kalau begitu Ibu Erna nih tadi kan saya sudah menjelaskan tujuan di atas ya Bu ya. Mungkin kita mulai nih pembahasan topik pada siang hari ini. Mungkin Ibu akan menjelaskan topik gambaran yang apa dulu. Mungkin pola asuh, tools of mind, Vygotsky pada usia dini seperti apa Ibu? Pasti itu ya. Boleh tampilannya ke slide? Boleh. Kita bisa saksikan teman-teman ya di layar kaca ya. Silahkan Ibu. Baik. Nah ini tentang pola asuh dan tools of mind dari Vygotsky. Jadi memang ini adalah salah satu materi dalam BMP metode pengembangan kognitif. Kita belajar tentang teori Vygotsky. Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini umumnya memang kita selalu membahas dari perspektif kita sebagai guru. Namun kali ini saya menyisipkan tentang pola asuh. Bahwa sejatinya pendidikan pada anak usia dini tidak hanya dibebankan kepada guru. Oke. Namun pendidik utama adalah orang tua. Oleh karena itu pola asuh ini sangat-sangat berpengaruh khususnya menurut teorinya Vygotsky. Nah salah satu hal yang ciri khas dari Vygotsky seorang teori sosio-kultural ini adalah tools of mind. Apa itu tools of mind? Jadi ini pendekatan yang dipakai Vygotsky yang garis besarnya adalah perkembangan kognitif anak itu terjadi melalui interaksi dengan sosio-kultural. Nah kita bisa lihat poin yang pertama bahwa perkembangan kognitif ini terjadi pada konteks sosio-kultural. Artinya seseorang berkembang, anak berkembangan kognitifnya, kita bisa lihat dari bagaimana sih pengaruh satu kondisi keluarga, kondisi budaya, kemudian adat istiadat, institusi mana dia sekolah, kemudian juga negara mana dia tinggal. Aturan yang berlaku dan sebagainya. Maka perkembangan anak sebenarnya juga kita bisa melihat ya perkembangan diri kita adalah kan hasil dari interaksi bagaimana kita tumbuh dan berkembang sejak kecil. Nah kemudian menurut Vygotsky ini, Bapak Ibu mahasiswa ini adalah generasi setelahnya Piaget. Mungkin kita bisa mereview kembali UTV yang sebelumnya ada teori tentang Piaget. Nah Vygotsky ini adalah salah satu yang melakukan inovasi dan melengkapi teorinya Piaget, dimana kalau Piaget itu berfokus pada anak berinteraksi secara aktif dengan dirinya gitu ya, sehingga kognisinya berkembang. Namun Vygotsky melihat bahwa teorinya Piaget ini perlu dilengkapi dengan social context. Sehingga menurut Vygotsky, seorang anak akan berkembang kognitifnya ketika dia terlibat secara intens dalam interaksi sosialnya. Interaksi sosial ini benar-benar berinteraksi gitu ya, jadi memang ada bagaimana interaksi dan polanya dengan orang tua gitu ya, bagaimana interaksi dia dengan teman-temannya. Kita bisa lihat bahwa Bapak Ibu bisa mengobservasi atau merefleksi siswa-siswi Bapak Ibu gitu ya, yang memang kurang berinteraksi dengan anak-anak yang lain, biasanya juga akan menemukan perubahan atau perbedaan perkembangan, khususnya di kognitifnya. Nah, perkembangan atau interaksi sosial ini selalu saja terkait dengan mediated learning, artinya dengan apa interaksi tersebut di mediasi. Kita punya psychological tools, itu adalah bagaimana perangkat kognitif dalam diri manusia, yang utama adalah bahasa. Tentunya ketika kita menguasai bahasanya, maka kita akan mudah membangun interaksi. Ketika kita misalnya tiba-tiba keluar negeri tanpa kita tahu bahasa di sana, mungkin kita susah untuk berinteraksi gitu ya, hanya menggunakan isyarat. Tentunya proses kognitifnya akan berbeda perkembangannya dengan apabila kita menguasai bahasanya. Kemudian mediated learning ini macam-macam, ada media pembelajaran gitu ya, kemudian juga ada simbol gitu ya, segala hal yang bisa kita jadikan alat untuk proses pembelajaran yang pada intinya bisa meningkatkan dan meluaskan kapasitas kognitif kita. Yang terakhir, ini sebenarnya konsepnya ini luas ya, cuma saya rangkum, jadi tools of my ini tujuannya adalah salah satunya untuk problem solving. Jadi pembelajaran atau perkembangan kognitif anak ini memang tujuannya untuk bagaimana anak tersebut memecahkan masalah. Jangan batasi masalah hanya masalah akademik, jadi matematika atau apa namanya masalah-masalah yang berkaitan dengan akademik. Bagaimana menulis dengan indah, bagaimana mewarnai dengan indah, tapi problem solving itu sangat luas. Bagaimana dia menyelesaikan konflik dengan temannya, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya, itu juga bagian dari problem solving. Betul. Dan sebenarnya si tools of mind ini tidak hanya bisa kita adaptasi di anak-anak ya, karena memang ini sebenarnya teorinya nih, teori Vygotsky ini lintas usia gitu. Jadi kita pun bisa merasakan gitu bagaimana problem solving itu sangat berperan gitu ya. Itu tentang teori tools of mind. Oke, baik. Nah, berarti tampak menarik sekali nih ya, sebuah diskusi yang padat namun apa berisi nih Ibu ya. Karena kita akan membahas tentang tadi apa itu tools of mind Ibu ya. Betul. Nah, semakin penasaran nih, bagaimana Vygotsky membedakan antara pembelajaran yang dipimpin oleh guru dan pembelajaran melalui interaksi sosial nih Ibu, Erna. Dan apa saja implementasinya khususnya bagi pendidikan anak usia di Ibu. Oke. Vygotsky disini memang kita kan menekankan pada pola asuh ya. Artinya saya dalam pertemuan kali ini lebih banyak membahas bagaimana peran keluarga dan pola asuh dalam proses pembelajaran anak. Bapak Ibu ini juga menandakan bahwa pentingnya kita melibatkan keluarga dalam proses pendidikan anak usia dini. Mungkin disini Bapak Ibu pendidik Pak Ud itu ada yang merasa kesulitan biasanya membangun koneksi dengan keluarga. Ya, alasannya macam-macam mungkin karena keluarganya tidak begitu responsif dan sebagainya. Tapi inilah pentingnya bahwa peran penting dan kunci keluarga dalam pengeman anak. Kita bisa lihat di slide. Oke. Tampilannya sudah slide. Oke. Oke, slide sudah tampil. Bisa dilihat, teman-teman. Kita bisa lihat disini, ini adalah teorinya Vygotsky bahwa individu dengan socio-cultural setting ini saling mempengaruhi hubungannya resiprokal. Artinya tidak hanya socio-culture yang mempengaruhi individu berkembang, tapi individu juga mempengaruhi bagaimana budaya itu berkembang. Kita bisa melihat contoh yang sederhana dulu, kita bisa melihat di sosial media, isu-isu yang ada di sosial media itu juga bisa membuat pola pikir, pembaca, ataupun netizen gitu ya, memiliki paradigma yang sama dengan isu-isu yang berkembang. Begitu juga dengan anak usia dini. Jadi di mana dia berinteraksi, disitulah dia akan membentuk kepribadiannya. Disitulah dia akan memperoleh atau memperluas awasannya. Jadi semakin banyak dia mengerti adanya keanekaragaman budaya, adanya keanekaragaman konteks sosial gitu ya, maka akan semakin mempercepat perkembangan kognitifnya. Jadi jika tadi di pagi hari, Bu Tatmi sudah menjelaskan tentang permainan tradisional, bahwa dalam permainan tradisional itu banyak sekali terjadi interaksi, nah ini memang sangat sesuai gitu, karena interaksi tersebut yang akan membuat anak-anak berkembang. Kalau hanya kita berinteraksi dengan gadget, itu kan satu arah ya, dan itu kurang bisa memperluas kapasitas kognitif anak-anak. Karena salah satu konsep Vygotsky juga adanya ZPD, atau Zona Proximal Development. Oke, artinya penting sekali ya interaksi sosial dalam pembelajaran ini ya, Bu ya. Khususnya tadi ya, apa namanya, antara secara langsung ya, Bu ya, maupun nanti yang tadi Ibu bilang tadi, antara orang tua, anak, teman sebaya. Teman sebaya, itu sangat mempengaruhi sekali ya, Bu ya, berarti untuk perkembangan ya. Betul. Oke, baik. Ibu Werner, tadi terakhir di segmen itu Ibu tadi membahas ZPD ini. Nah, untuk apa, ZPD itu Zona Pengembangan Proximal, Ibu ya, singkatkan ya, Bu ya. Menurut Vygotsky, bagaimana konsep ini mempengaruhi pemahaman kita tentang pembelajaran. Tapi Ibu, kita akan beriksa jenat, nanti kita akan lanjut lagi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui, bisa mulai kolom komentar terkait topik ini, stay tune di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Linda, aku harus pergi. Hubungan kita akan jarak jauh. Hubungan jarak jauh emang berat. Mending kuliah jarak jauh di Universitas Terbuka. Sayur-sayur, harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuknya kangkung terus. Sss, lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Eh, tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Permisi. Kau ibu ketinggalan berita nih, dia kan kuliahnya di Universitas Terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kati anak saya nih, re-si-bleh. Kok abang tau UT? Ya tau dong, anak saya yang nomor satu PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor dua, sekarang udah semester lima. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang misal gini. Abang! Uuuuh! Terima kasih telah menonton 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 Alfa Group, Tokopedia, Indomaret atau Postpay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Zona potensi Zpd itu adalah jarak antara tingkat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Zona potensi Terima kasih telah menonton 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 Tentu Bagaimana caranya Mungkin Mungkin Pada anak homeschooling Ini orang tua Terima kasih telah menonton Mungkin berinteraksi menonton Tentu menonton dipupuk Terima kasih telah menonton 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 As a pioneer of distance learning in Indonesia, Universitas Terbuka was appointed to lead the establishment of the Indonesia Institute of Cyber Education, or ICE Institute. This institution is a regulatory agency to set standards in the distance learning. Recent improvements were carried out to provide meaningful learning services and opportunities which include year-round registration system, pre-seasonal programs, learning clinic, modern curriculum design, enriched learning materials, interactive digital learning materials, guided e-learning that includes online tutorials, web-based tutorials, e-lecturing, and e-seminar, online examination and online proctoring, employability skills training, and improved quality assurance The main goal of the initiative is to improve student academic performance. Universitas Terbuka believes that constant regulatory and technological changes have created an increased focus on effective governance and quality. External reviewers and auditors, including the International Council for Open and Distance Education, ICDE, are frequently invited to provide an independent and high level of rigorous scrutiny to all aspects. In addition, through continuous research and innovation, on its way to advocate for the global open education movement, Universitas Terbuka will become a globally respected open distance learning institution. SET NERME SET NERME SET NERME and ENEMY Terima kasih. Dalam pembelajaran ini selanjutnya, Ibu. Bagaimana pendekatan, Ibu? Nah, pendekatan Vygotsky terhadap pembelajaran dan pengasuhan dapat membantu anak-anak, Ibu, dengan kebutuhan khusus. Oh, oke. Special need ya? Yes. Kita bisa lihat di slide. Ini adalah contoh-contoh scaffolding yang dilakukan pada anak special need. Jadi, Bapak Ibu, anak special need pun punya banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan. Dan salah satu kunci awal adalah kita memahami bahwa setiap anak unik, setiap anak punya potensi, hanya kita yang perlu mencari potensi atau celah tersebut. Contohnya ini ada physical disability. Jadi, anak-anak cerebral palsy dan sebagainya. Bentuk scaffoldingnya apa? Kita bisa sediakan alat, karena tadi ya, Mediated E-Learning. Mediated E-Learning ini apa saja, gitu ya. Medianya. Kita bisa lihat di sini ada alat bantu. Ini mungkin yang skoliosis, gitu ya. Jadi, kita bantu supaya dia ketika belajar duduknya tegak, akan memperbaiki rangkanya. Kemudian, untuk anak-anak yang ADHD, kita sudah pernah membahas di UTV sebelumnya, UTV radio sebelumnya, tentang anak ADHD. Memang ciri khasnya kan super, gitu ya. Super. Hiperaktif. Betul sekali. Tidak diam, gitu ya. Kesana, kesini, jahil, gitu ya. Maka, di sini saya ambilkan contoh, ini adalah kondisi kelas yang memfasilitasi untuk anak-anak ADHD. Bapak-Ibu, saya punya pengalaman untuk anak ADHD itu ketika mengajari berhitung, jadi angka 1, 2, 3, gitu ya. Itu saya menempelkan atau saya letakkan simbol angka dan jumlahnya itu di tangga. Jadi, setiap dia naik tangga, karena mereka kan tidak bisa diam, energinya luar biasa. Jadi, setiap naik tangga, dia akan berhitung. 1, 2, 3, gitu. Mungkin ini sudah bisa diterapkan dan banyak juga yang sudah menerapkan ini, gitu ya. Sehingga energinya tersalurkan, tapi dia pun masih tetap berkembang. Berkembang. Betul. Kalau kita lihat pada gambar yang tengah, ini kan interaktif dan ini banyak sekali ya, ada tangga-tangga. Ada tangga-tangga, padahal biasa tangga lagi ya. Betul. Kayak nggak mau diam. Memang harus aktif, gitu. Dan memang mereka kan bukan keinginan mereka, gitu ya, untuk tidak bisa diam, gitu. Karena memang, begitulah kondisi, apa namanya, syarafnya, kondisi nuronnya, anak-anak ADHD memang terlahir dengan kondisi yang khusus, gitu ya. Tidak bisa diam, namun itu bukan berarti kita mendeskreditkan kemampuan dan potensi mereka. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi itu untuk anak ADHD. Nah, untuk scaffolding, anak-anak autism, ini kan mereka tuh punya rentang fokus yang rendah, gitu ya. Maka, kita perlu sediakan ruangan yang clean, kemudian juga ruangan yang khusus, dan pembimbingan yang intensif, gitu ya. Nah, makanya dalam sekolah-sekolah itu biasanya untuk anak special need, ada shadow teacher. Jadi, ada pembimbing khusus selain guru kelas, gitu ya. Ini gunanya untuk memperluas scaffolding, menambah scaffolding, gitu ya. Sehingga dia bisa meraih potensinya dengan lebih optimal, gitu ya. Kalau di sini digambarkan satu anak autism ini dengan satu orang guru atau orang tua. Memang sebenarnya peran orang tua besar, namun Bapak Ibu kita juga memahami bahwa masalah yang seringkali terjadi adalah orang tua yang sibuk, gitu ya. Sehingga tidak bisa menemani putra dan putrinya dalam pembelajaran, gitu ya. Mas Garsa, kita berlanjut ke selanjutnya, atau kita mau ada pertanyaan dulu? Oke, lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu, oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh, gitu ya, bagaimana kita bisa aktivitas-aktivitas, bagaimana bentuk stimulasi kognitif, tapi juga dengan menerapkan teorinya Vygotsky, memperbesar ZPD anak, tapi juga dengan memainkan peran kita sebagai orang tua melalui scaffolding, dan plusnya adalah meningkatkan attachment orang tua dengan anak. Yang pertama adalah membaca bersama, nah proses membaca bersama ini sebenarnya ini sangat-sangat penting, dan ini sangat-sangat bermanfaat, karena satu ada bonding, yang kedua anak belajar kosa kata dari proses membaca bersama tersebut. Menurut Vygotsky, bahasa itu fundamental dalam proses interaksi sosial. Oleh karenanya, semakin banyak kosa kata yang dikuasai anak, semakin dia lebih mampu untuk berinteraksi dengan temannya, tidak hanya dengan teman sebaya, jadi bayangkan kalau anak tersebut sudah memahami kosa kata-kosa kata yang anak yang lebih tua, atau orang dewasa, maka dia akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, perkembangan kognitifnya juga semakin pesat. Yang kedua, bermain permainan edukatif, ini bisa bermain puzzle, gitu ya, yang intinya permainan problem solving. Jadi, menstimulasi anak untuk terus-menerus melakukan problem solving dalam bentuk apapun adalah bentuk pengembangan kognitif yang sangat signifikan, karena anak terbiasa untuk mencari jalan, tidak menunggu untuk diberikan pertolongan. Jadi, problem solvingnya di situ, berusaha mencari jalan, berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah dan tidak pesimis, gitu ya, tidak hanya apatis dengan menunggu ditolong, gitu ya. Kemudian, eksplorasi alam, ini juga sangat penting. Ada banyak sekali aspek yang bisa dikembangkan di eksplorasi alam ini, karena dengan eksplorasi alam, biasanya kita untuk orang tua ataupun guru, kita bisa melakukan pertanyaan pemantik, sehingga anak berpikir, misalnya, dari mana sih proses terjadinya kupu-kupu, gitu ya. Anak bisa berpikir, anak mencari, gitu ya, karena tujuannya adalah anak mencari, merangsang, kognitifnya berkembang, melalui apa tadi interaksi dengan alam dan juga dialog dengan teman sebaya. Jadi, contoh-contoh permainan ini adalah dilakukan bersama dalam diskusi, dalam peer group, gitu ya, sehingga adanya interaksi dan banyak sekali kognitif yang bisa dikembangkan, gitu ya. Kemudian juga anak juga setelah kognitifnya berkembang, dia juga interaksi sosialnya berkembang. Ini masih banyak, gitu ya, ada bermain memasak bersama, gitu ya, dengan ibu, nih ibu-ibu masak bersama, memang harus sabar, karena dapur jadi berantakan. Tapi di situ ada kebersamaan juga ya, ibu ya, dan mengetahui ya jadi anak-anak ya. Iya, betul. Mungkin ibu bisa ajak anaknya nge-vlog bareng, dia masak sambil nge-vlog, jadi ibunya yang jadi, apa namanya, influencer ya. Influencer-nya, anak yang jadi chef-nya. Itu bisa dilakukan, gitu, kemudian. Selanjutnya kayak ada permainan peran juga ya, ibu ya. Nah, ini penting banget permainan peran untuk melatih empati. Bagaimana kita bisa menempatkan posisi di orang lain, gitu ya, dilatih dari bagaimana kita bermain peran. Dari masa anak-anak. Dan mungkin, Mas Garsa, satu lagi, saya mau fokuskan kepada parenting tips. Oke. Ini, meskipun ini guru PAUD, tapi kan guru PAUD juga ayah dan bunda ya, gitu. Tentunya punya putra-putri yang, apa namanya, di rumah yang perlu juga kita, gitu kan. Sosok sebagai orang tua, tidak hanya sosok sebagai guru, gitu. Yang pertama, Bapak Ibu fokus pada apa yang anak bisa lakukan. Artinya, fokus pada kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan dari anak tersebut. Jadi, ini memang, kita memang lebih mudah untuk melihat kekurangan dibandingkan dengan melihat kelebihan. Namun, ketika anak mempunyai satu kelebihan, entah apapun, misalnya kelebihan berbicara, gitu. Maka itu yang harus kita stimulasi, itu yang harus kita kembangkan. Dengan mengarahkan, sehingga potensinya berkembang dengan baik. Kemudian, jangan selalu fokus, jangan selalu membandingkan dia dengan anak yang lebih tua, gitu ya. Atau orang lain sih, itu kok udah bisa naik sepeda? Kamu kok belum, gitu ya. Atau, misalnya, jangan membandingkan dengan anak yang lebih muda, gitu kan. Eh, dia umur tiga tahun, udah bisa baca buku Harry Potter, loh, misalnya, gitu. Kok kamu belum bisa baca, ya, gitu. Jadi, tolong Bapak Ibu, kita juga berempati kepada anak-anak, sehingga bisa lebih fokus pada potensi anak. Dan juga yang ini yang terakhir, jangan selalu menyandingkan kemampuan anak dengan target yang ada di sekolah, gitu ya. Atau target kita sendiri sebagai orang tua, gitu. Karena anak punya critical period, yaitu kondisi, periode-periode kritis, dimana sebenarnya pada saat itu, anak mulai muncul minat dan potensinya. Sabar, tapi tetap harus mengobservasi. Dan ini visualisasinya saya berikan memeluk dengan cinta, gitu ya. Karena sebenarnya yang kita lakukan adalah menyiapkan base camp, ya, Mas Garsa. Kita kan udah dewasa, kita bisa melihat bagaimana peran keluarga sangat penting. Jadi, kita melihatkan base camp aman untuk anak sampai dia usia berapapun, dia tahu kemana akan pulang dan kemana tempat amannya. Home is person, katanya gitu, kan? Yes, betul sekali. Jadi, ya, semoga keluarga bisa menjadi person yang esensial, gitu ya, untuk anak-anak seluruhnya di Indonesia. Oke, baik. Oke, UT Listeners dan teman-teman mahasiswa dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Ibu Erna terkait tentang, apa namanya, perkembangan kognitif anak, ya, tadi. Salah satunya mungkin kita harus bisa membaca bersama, ya, antara orang tua dan anak, bermain permainan edukatif, eksplorasi alam, melakukan aktivitas seni dan kerajinan, ya, Bu, ya, dan tadi memasak bersama, bermain peran, dan teka-teki logika, dan yang terakhir bisa penggunaan teknologi yang edukatif, seperti menonton video yang bermanfaat, ya, Bu, ya, untuk perkembangannya, ya, Bu. Dan dinarasikan, ketika menonton video, dinarasikan. Dinarasikan, agar anak ini tahu, ya, Bu, ya, apa maknanya, ya, Bu. Betul, pesannya sampai, ya. Betul sekali. Oke, Bu, tak terasa, nih, Bu, waktu kita sudah hampir habis, tapi sebelumnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan, nih, Bu. Oke, izin, ya, Bu, ya, saya bacakan, ya, Bu, ya. Ada Nanik Sriwahyuni dari Kaltara hadir, ada Rizky Putri dari Kalbar hadir, ada V dari Solo hadir, ada Desi Zuhrotul dari Kabupaten Sumedang hadir, ada Esti Indrayani hadir dan menyimak, selanjutnya ada Ayu Rizkyani bertanya, Bu, ya. Izin saya bacakan, ya, Bu, ya, dari Ayu. Izin bertanya, kalau pembelajaran lewat daring kan perlu pendampingan orang tua, bila mana orang tua sibuk kerja, sedangkan pendamping di rumah cuma adanya ART, sedangkan ART-nya mungkin Gaptek IT atau teknologi. Bagaimana, Bu? Oke, terima kasih, Bu Ayu. Bu Ayu di mana, ya, ini, ya? Tidak ada? Tidak ada, ya. Nah, Bu Ayu, ini PR kita bersama, gitu. Jadi, memang bukan berarti kita akhirnya menyalahkan orang tua, ya, karena kita tidak tahu kondisi apa yang dialami oleh orang tua, sehingga dia harus meninggalkan proses pembelajaran dengan anak, dan ada kewajiban yang lain, gitu ya, mencari nafkah, mungkin berkarir, dan sebagainya. Nah, namun, kita bisa mengoptimalkan dengan terus memberikan report, gitu, kepada orang tua. Kalau pendampingan memang tidak bisa, gitu ya, dari orang tua, maka kita guru bisa melakukan pendampingan semaksimal mungkin, dan kita bisa memberikan report atau feedback kepada orang tua tentang hasil belajar anak. Tolong digarisbawahi bahwa report ini, tolong juga diberikan insight-insight bahwa anak memiliki perkembangan positif di area A, B, C, D. Sehingga orang tua juga bisa menjadi aware, gitu, terhadap, oh, anak saya mungkin punya kelebihan di sini, ya, gitu. Semoga itu bisa memantik orang tua untuk menstimulasi potensinya lebih lanjut. Oke, berarti seperti itu, ya. Oke, semoga terjawab, ya, Mbak Ayu Riz Kiyani dari Semarang, ternyata. Dari Semarang. Halo, Semarang. Oke, selanjutnya ada Hirai hadir menyimak. Dari Hirai, Bu, izin bertanya, anak-anak zaman sekarang kan kayaknya gampang-gampang kena bully, ya, Bu, ya. Baik verbal maupun non-verbal. Betul. Apakah pola asuh dari orang tua juga mempengaruhi perilaku anak pembuli, Bu? Oke, ya. Bullying ini adalah isu besar dalam pendidikan, bahkan pada saat ini, ini sudah jadi ini isu yang sangat berbahaya, gitu, ya. Karena tidak hanya kena bully, ya, Bapak Ibu, tapi juga menjadi pembuli. Oke, pola asuh apa sih sebenarnya yang memungkinkan? Tadi, apa, Vygotsky bilang bahwa individu berkembang itu dengan sosio-kultural konteks. Jadi, tidak hanya pola asuh yang berperan, tapi kondisi lingkungan juga berperan, gitu, ya. Memilih lingkungan yang baik, memilih lingkungan yang bebas dari bully, sepertinya agak mustahil, ya, sekarang, ya, Bapak Ibu, gitu. Tapi yang kita perlu bekali adalah bagaimana kita, anak kita merespon ketika dibully, dan bagaimana ketika anak kita tertarik atau punya keinginan untuk membuli. Punya keinginan itu bisa jadi, kan, ikut-ikutan temen, ya. Iya, temennya pada ngetawain dia, gitu, kan. Jadi, aku ikut-ikutan. Nah, di situ sebenarnya critical teaching, gitu, kan. Critical moment kita untuk mengajarkan pada siswa ataupun anak bagaimana sih harusnya bersikap. Tadi bisa melalui bermain peran, gitu, ya. Jadi, bagaimana kamu kalau jadi kamu yang dibully. Oke, peran itu penting jadinya, Ibu, ya. Iya, di situ bermain peran. Jadi, mungkin Bapak Ibu ketika membahas perkembangan kognitif sebenarnya tidak hanya masalah angka berhitung, gitu, ya, bahasa tapi juga bagaimana melatih empati dan tadi, ya, menempatkan diri pada orang lain, gitu, sehingga kita bisa tahu, nih, bagaimana sih kalau kita jadi dia dan kita harus apa supaya kita tidak mengalami atau tidak merasa menjadi pembuli ataupun orang yang dibully. Tapi ini kayaknya harus topik khusus, deh, kalau buli. Iya, betul, panjang, ya, Ibu, ya. Panjang, ini. Oke, Ibu. Oke, tadi semoga terjawab, ya, pertanyaannya. Selanjutnya, ada Khalis Lia, hadir dari Semarang dan mungkin bisa dijawab dengan singkat, ya, Bu, ya. Oke. Dari Sandra Safira. Izin bertanya, Bu, kalau anak ketagihan main gadget, nih, apakah itu kesalahan orang tua dari awal yang sudah mempurakan gadget kepada anaknya? Betul. Ini adalah fenomena yang banyak sekali terjadi, namun, Bapak Ibu, stop gadget. Apalagi kalau anak di bawah usia tiga tahun. karena pasti akan mempengaruhi bagaimana kemampuan bahasa dia, bahasanya, literasi, kosa katanya, dan sebagainya, dan juga mempengaruhi pola interaksi dia dengan orang lain. Anak-anak belum bisa mengontrol agresivitas, anak-anak nggak tahu kalau gadget itu barang mahal, gitu, kalau dia kesel, misalnya tiba-tiba low-bed, bisa langsung banting, gitu, kan, dan orang tuanya langsung marah, gitu, kamu nggak tahu harga ini berapa, gitu, ya. Makanya, memang belum tepat, gitu, ya, anak-anak diberikan gadget. Boleh dikasih gadget dengan pengawasan orang tua dan narasi yang jelas apa tujuan diberikan gadget, gitu, ya. Kemudian, bisa nggak mendampingi? Kalau memang sekiranya belum bisa, stop, tarik dulu, atau sudah ada indikasi mempengaruhi perkembangan, tarik dulu. Anak akan tantrum, misalnya, seminggu, gitu, ya, karena edit gadget, nggak apa-apa. Kita rewel seminggu, tapi untuk kebaikan di masa-masa dan perkembangan aspek-aspek lainnya di dalam anak yang bisa berkembang lebih optimal ketika gadget itu ditarik. Oke, baik. Oke, selanjutnya, Bu, ya, ada Cindy ingin bertanya. Menarik sekali pembahasan hari ini, Bu. Izin bertanya. Apabila kondisi special need baru diketahui pada saat anak sudah mulai beranjak dewasa atau remaja karena mungkin keterbatas pengetahuan orang tua, apakah masih ada solusinya? Oh, tentu. Special need ini memang, kalau tadi kan tidak disebutkan spesifik ya, mas, ya, special need ini apa ya, tapi memang special need ini menetap biasanya sampai usia dewasa. Ada solusinya, gitu. Jadi, memang terapi itu tidak hanya untuk anak-anak special need, tapi juga remaja special need, adult special need, gitu. Tentu saja ini ada. Ibu bisa menghubungi, bisa ke P2TP2A di setiap kecamatan biasanya ada atau lembaga terapi terdekat atau rumah sakit-rumah sakit yang menyediakan pusat tumbuh kembang bisa konsultasi dengan psikolog atau dokter spesialis anak terutama spesialis tumbuh kembang anak. Jadi, bisa minta suggest ke sana mungkin nanti bisa diarahkan ke psikologi psikolog perkembangan gitu ya, untuk mendapatkan treatment apa semakin cepat semakin baik. Tidak ada kata terlambat untuk terapi tapi semakin cepat semakin baik. Oke, oke, Cindy semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya, ada Alvinur Khotimah Surakarta hadir, menyimak. Ada Siti Nurrohmah PG Paut Surakarta hadir dan menyimak. Wah, banyak sekali ibu ya. Ada Suranti Alkaiz hadir dan menyimak juga. Ada Siti Nurrohmah. Bagus banget materinya, sayang, terlambat mengikutinya. Wah, nggak apa-apa yang penting sudah mengikuti, nanti bisa disaksikan lagi sharing ulangnya di YouTube UTV atau juga bisa teman-teman juga nanti download aplikasi UTV Radio di Play Store ya, di Android. Nanti bisa lihat lagi tayangan ulangnya di situ, Bu ya. Oke, baik. Ibu Erna, tak terasa nih waktu kita sudah di penghujung acara, Bu ya. Terkait materi kita pada hari ini sangat menarik sekali nih, Bu ya. Khususnya pola asuh dan tools of mind dari Vigotski ini, Bu ya. Mungkin sebelum kita tutup, Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan terkait topik kita pada hari ini, kesimpulannya, Bu, silahkan, Bu. Baik. Terima kasih, Mas Gersa, Bapak Ibu, mahasiswa, dan mahasiswi UT dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyimak UT TV, UT Radio kita kali ini. Semoga kita bisa menjadi partner yang baik untuk anak-anak, baik anak kita maupun anak didik kita. Kemudian, Bapak Ibu, saya mohon bantuannya untuk menuliskan di kolom komentar kira-kira topik apa yang ingin dibahas gitu ya. Mungkin nanti bisa masukkan untuk PG Paul UT untuk kita ada lagi bincang-bincang tentang topik sesuai request dari Bapak Ibu, mahasiswa. Terima kasih setelah menyimak, mohon maaf ada kesalahan, ada kekurangan dari saya. Selamat menunggu berbuka puasa. Oke. Baik. Oke, UT listeners dan teman-teman, kita sudah mendengarkan pada hari ini topik tentang pola asuh dan tools of mind Vygotsky bersama narusumber kita Ibu Erna Risnawati MSI. Ibu, terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik pada hari ini. Semoga bermanfaat Ibu ya. Amin. Oke, dan semoga Ibu sehat selalu juga. Amin, Mas Gantung juga sehat. Amin. Dan bagi teman-teman khususnya teman-teman mahasiswa pada program studi S1 PAUT pada fakultas FKIP Universitas Buka, semoga semangat terus belajarnya dan sukses terus dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya bagi UT listeners yang sedang menyaksikan dan kami juga turut pula mengundang Anda untuk menggituh program kami lainnya dengan cara like dan subscribe akun YouTube UT TV dan jangan lupa download aplikasi UT Radio di Play Store bagi teman-teman disitu bisa mengetahui informasi terkait UT Radio seputar UT Tutorial Radio dan Coffee Break dan saya Garsha Fahrizal pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton selamat menonton